Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita di dalam channel Cikuzul channel yang berkongsikan tentang silibus geografi dan sejarah jadi dalam video kali ini saya akan sambung silibus geografi tingkatan 3 bab 3 jadi sebelum ini kita sudah settle tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 bagi yang sudah menonton terima kasih jika anda sudah menonton maknanya anda sudah ulang kaji jadi dalam tajuk kali ini yaitu pengaruh persekitaran fisikal terhadap kepelembagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar jadi tajuk ini sangat berat juga sebenarnya besar juga dia punya konteks jadi kita pergi kepada definisi dulu kita kenali dulu tajuk ini kita fahami dulu pengaruh persekitaran fisikal apa dimaksud pengaruh? pengaruh ini adalah sesuatu yang boleh mengubah benda lain atau perkara lain persekitaran fisikal ini merujuk kepada bumi kita permukaan bumi kita apa yang kita boleh nampak ciri fisikal yang ada di muka bumi kita hutan ke? laut ke? sungai ke? itu maksudnya persekitaran fisikal terhadap kepelembagaian tumbuh-tumbuhan dan semula jadi tumbuhan semula jadi dan hidupan liar maksudnya bagaimana persekitaran fisikal bumi ini mempengaruhi jenis dan juga jumlah tumbuhan dan juga hidupan liar yang ada di suatu kawasan jadi soalnya simple lah begini contoh lah kan orang tanya ada budak-budak tanya kita atau anak tanya adik kan tanya dia tanya daddy daddy kenapa di Malaysia tiada burung kutub? kenapa tiada pengguin tinggal disini? takkan kita mau jawab kuasa Tuhan ataupun tanya lagi lain bagaimana petir terjadi? kuasa Tuhan takkanlah kita mau jawab begitu kan? jadi tajuk ini sebenarnya menjawab persoalan kenapa tadi burung kutub itu tidak boleh tinggal di Malaysia jadi apa yang kita belajar ini sebenarnya kita sedang mengkaji ciptaan kebesaran Tuhan apa yang Tuhan ciptakan bumi ini spesial untuk kita manusia, tumbuhan dan hewan jadi contoh lah kan kalau lah Tuhan tidak ciptakan pelbagai jenis persekitaran fisikal ini buksannya kan bayangkan satu bumi semuanya hutan katul istiwa ataupun satu bumi semuanya daratan tiada laut lagi sandi kalau satu bumi ini semuanya padang pasir bosan kan? jadi bumi ini ada pelbagai bentuk ada pelbagai ciri fizikal berbeza-beza mengikut tempat itu kelebihannya bukan saja alam sekitar manusia pun Tuhan cipta kita pun pelbagai bangsa pelbagai kaum supaya apa? supaya kita saling menge nali jadi dalam geografi ini kita cuba kenal persekitaran fizikal kita dan juga apa yang menyebabkan kepelbagai tumbuhan dan hidupan liara itu jadi asalnya anda fahamlah tajuk ini sangat mudah tapi isinya berat jadi dalam bab ini kita akan belajar tiga perkara sahaja sahaja tapi besara yang pertama yaitu faktor-faktor persekitaran fizikal kita kenali dulu dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liara bagaimana faktor fizikal tadi itu mempengaruhi jenis dan juga jumlah tumbuhan dan juga hidupan liara suatu kawasan itu dan yang terakhir pengaruh iklim terhadap jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liara jadi bagaimana iklim mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup suatu tempat dan juga apa binatang yang ada di situ jadi itu maksudnya jadi iklim yang mempengaruhi sebenarnya macam tadi kenapa burung kutub tidak ada di Malaysia keringat kalau dia tinggal di Malaysia punya panas sudah lah bulunya lebat jadi itu maksudnya iklim itu bagaimana dia mempengaruhi jadi tanpa omong masalah kita pergi kepada 3.1 yaitu faktor-faktor persekitaran fizikal oke guys kita pergi kepada 3.1 yaitu faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar jadi dunia kita ini kaya dengan pelbagai spesies tumbuhan berbeza-beza mengikut tempat mengikut persekitaran fizikal mengikut bentuk muka bumi semuanya lain-lain lain tempat lain spesies jadi apakah faktor-faktornya apa sebabnya jadi kita pecahkan kepada 4 kategori yaitu bentuk muka bumi seliran tanih dan juga iklim kita lihat dulu bentuk muka bumi ya oke kita rujuk buku teks kita di muka surat apa ini 32 oke buku teks sekitar 3 geografi oke bentuk muka bumi merujuk kepelbagaian ciri serta ketinggian suatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut ini maksudnya ialah bentuk muka bumi kita ini oke berbeza-beza kan tanah tinggi tanah pama seliran pinggir laut jadi sekarang kita rujuk kepada apa kawasan ini ketinggian merujuk kepada ketinggian jadi berbeza ketinggian berbeza spesies tumbuhan dan juga haiwan ada di kawasan tanah tinggi itu lain lagi lain lagi haiwannya tumbuhannya kawasan tanah pama lain lagi jadi itu maksudnya oke pengaruh bentuk muka bumi oke tidak semua tidak semua haiwan yang ada di darat ada di laut oke tidak semua haiwan yang ada di tanah tinggi ada di tanah pama begitu juga sebaliknya ya itu maksudnya oke yang kedua yaitu saliran saliran ini merujuk kepada sungai dan tasik dan juga air bawah tanah ya jadi saliran merujuk kepada ciri-ciri polas aliran sungai dan cawangannya oke apa maksud cawangannya sungai utama ada cabang-cabangnya lain kan itu maksudnya sungai cawangan ya serta kuantiti air yang mengairi suatu kawasan bentuk muka bumi jadi maksudnya walaupun ada sungai oke ada tasik apa oke jadi jumlah pengaruhnya itu juga diukur melalui kuantiti air oke jumlah cawangan sungai itu sebab kalau ada sungai satu saja belum tentu dapat mempengaruhi jumlah haiwan dan tumbuhan jadi secara umumnya makin banyak oke kawasan yang ada air biasanya banyak tumbuhan dan juga banyak haiwan jadi itu maksudnya saliran ya and then ketiga yaitu tani tani ini merujuk kepada jenis tanah lah oke tani merujuk oke lapisan atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan yaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik jadi lapisan paling atas kerak bumi ini yang kita pijak nih nah tani ini itu itulah yang juga jenis tanah itu juga mempengaruhi tumbuhan maksudnya lain jenis tanah lain juga dia punya tumbuhan lain juga jenis tanah lain juga spesies tidak semua spesies haiwan tinggal di kawasan oke tada gambut jadi lain berbeza oke kalau macam kita mau tanam suatu tanaman pun kan tidak semestinya bukannya guna sembarang tanah ya mesti ada tanah yang tertentu oke lahkanlah mau tanam cactus oke di mana di tanah pama kan sesuai dia biasa di ngam di pasir kan jadi tanam padi di gurun mana boleh kan jadi itu maksudnya oke jenis tanah oke dan yang terakhir yaitu iklim oke iklim merujuk kombinasi beberapa elemen seperti suhu hujan angin tekanan udara keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di suatu kawasan jadi iklim ini merujuk keadaan cuaca dalam masa setahun lah minimum setahun jadi pattern cuaca itu jadi iklim ini juga oke terdiri daripada suhunya oke panas atau sejuk hujan ya angin ya itu juga mempengaruhi kepelbagai tumbuhan dan juga haiwan maksudnya bukan semua bukan semua tumbuhan ini sesuai hidup di kawasan katulistiwa oke bukan semua tumbuhan sesuai hidup di padang pasir jadi berbeza-beza mengikut iklim jadi pelbagai iklim pelbagai oke spesies tumbuhan dan juga hidupan liar ya oke jadi simpulannya untuk 31 ini ada 4 oke perskitaran fizikal yang mempengaruhi oke kepelbagai tumbuhan dan hewan iaitu pertama bentuk muka bumi kedua saliran yang ketiga tani dan yang keempat iaitu iklim oke kita pergi kepada 3.2 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi hidupan liar apa faktornya jadi tadi tadi kita sudah ceritakan itu baru dipenai basic sekarang kita cerita yang detail kita huri satu persatu bentuk muka bumi ini bagaimana oke alright let's go oke guys kita pergi kepada oke faktor yang pengaruhi kepelbagai tumbuhan semula jadi dan hidupan liar oke bentuk muka bumi jadi bentuk muka bumi ini kita merujuk kepada oke tanah tinggi saliran oke tanah pama jadi setiap bentuk muka bumi ini berbeza lah dia punya tumbuhan hidupan liar oke dan juga oke pengaruhi kepelbagian spesies itu satu tempat oke jadi kalau kita tengok satu persatu lah kita pergi kepada tanah pama dahulu oke jadi kawasan tanah pama di Malaysia oke dan Amazon Brazil dilitupi hutan hujan tropika ya di Malaysia terdapat pokok meranti oke pokok jelutung pokok cengal pokok merbau dan seraya oke manakala kalau di Amazon pula Amazon ini oke sebagian besarnya di negara Brazil oke terdapat pokok Wimba Brazilian Mahagoni Lapuna Fishes dan juga pokok getah ya jadi kalau di Thailand pula Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh oke diorang pula hutan hujan monsoon tropika oke diorang ada banyak pokok jati pokok cendana oke Pincado pokok damar oke Mahogani Tik dan juga Sal ya jadi beza walaupun kita dekat dengan mereka kita beza iklim sebelumnya kita sudah belajar kan iklim kan kita di kategori panas ini kita ada tiga gurun panas katulistiwa dan juga monsoon tropika kita Malaysia katulistiwa diorang Thailand Vietnam Laos atas sana India, Bangladesh itu diorang monsoon tropika ya jadi kalau di Eropa pula kita ada di Tasik Great St. Lawrence Canada oke hutan conifer kalau dah tengok hutan conifer ini pokoknya tinggi-tinggi kurus-kurus semuanya kan oke dan kawasan tanah pama yang luas banyak sumber makanan oke telah menjadi habitat semula jadi dan pelbagai hidupan liar jadi memanglah kawasan yang tanah pama banyak pokok oke maksudnya banyak habitat banyak makanan jadi mudah untuk mereka membiak jadi pelbagai spesies tumbuhan dan juga hidupan liar yang sesuai tinggal di situ oke dan kalau Malaysia pula kita ada apa hidupan liar kita kita ada gajah harimau badak sumu oke ada pelbagai spesies munyet oke arna perusa musang jadi spesies itu pun dalam kategori itu pun macam gajah pun ada spesies lain juga kan macam harimau bukan satu jenis harimau saja bukannya sama harimau yang ada di Indonesia dengan Malaysia lain oke Thailand pun lain lagi di India lain lagi jadi pelbagai spesies oke apatah lagi monyet lagi banyak ya tapi gitu yang basic lain kita tahu oke dan kalau di Brazil pula ada apa ada puma puma ini bukan jenama itu jenama kasut badu itu barang yang suka oke puma itu sebenarnya binatang ada kan logo puma itu kan nah itu bukan kucing sebenarnya itu puma walau dia spesies kucing juga tapi dia versi yang lebih besar oke nah tengok nih gambarnya nih oke ini namanya puma oke sempena apa daripada binatang ini lah dia jadikan jenama itu oke kita ada jaguar kereta pun jaguar kan oke anakonda dan ikan pirana ini anakonda ini jangan nampaknya macam dalam film tuh yang besar begitu tidaklah sebesar itu memanglah besar anakonda tapi tidak sebesar itu yang tertipu dengan film oke dan ikan pirana ikan pirana ini tidak payah eksplen lagi tahu sudah kan oke selalu tengok dalam film oke jadi mari kita tengok contoh-contoh kawasan tanah puma utama di dunia oke banyak kawasan tanah puma oke tapi yang paling besar ini lah yang lima ini oke kita ada dataran mancuria kita ada lembangan konggo oke lembangan konggo ini pun luas juga dan kita ada lembangan gengges brahmaputra di india oke lembangan murai oke dan yang terakhir yaitu dataran seberia barat ini pun luas ini jadi lima nih kawasan tanah puma utama yang terdapat pelbagai jenis tumbuhan pelbagai jenis hidupan liar oke jadi kalau anda rajin lah selalu tengok national geographic najiowail anda boleh nampak tempat-tempat ini semua ini oke biasa tuh kebetulan kalau kamu duduk depan tv buka lah channel tuh ada juga pengatuan kamu dapatkan oke kita pergi kepada kawasan tanah tinggi pula oke kawasan tanah tinggi ni oke merupakan kawasan yang berketinggian lebih 180 meter dari arah selaut dari arah selaut lah bukan dari tempat kita berdiri oke sebab kita ni tempat kita berdiri ni mungkin lebih daripada 10 meter dari arah selaut oke jadi kawasan yang lebih 180 meter itu kawasan tanah tinggi banjaran dan kawasan banjaran dan gunung tapi kalau yang lebih 1000 meter itu masuk kategori gunung sudah lah ya kalau yang biasa tuh 180 dan ke atas tuh cuma kawasan tanah tinggi tinggi tanah yang tinggi tapi bukan gunung oke gunung ni adalah puncak kepada kawasan tanah tinggi banjaran oke jadi kawasan tanah tinggi ni tumbuhan dan hewan berbeza bagi ketinggian terutamanya selepas lebih 1200 meter oke sebab bila lebih 1200 meter dari arah selaut spesiesnya pun berbeza-beza sudah ya makin lama makin sedikit and then terdiri daripada apa pokok bantut rendah dan rene apa maksud bantut bantut ni macam terbantut tidak membesar kayak rene kayak rendang orang kayak ataupun di sahabat orang cakap apa ya pindik-pindik tagap lewet-lewet kayak potong spring dia ni memang pokok rendang lah kayak macam pokok mangga yang masih muda begitu rendah lagi dapain lagi jolok cabut siap begini itu maksudnya pokok rene contohnya apa pokok oak oke laurel palma ada paku pakis ada lumut dan kulampair jadi kalau hidupan diarnya pula contohnya apa kambing gurun tupai serigala ilama jadi kalau anda biasa tengok di nasional geografi itu kan ada kambing gurun cuman ada kambing itu boleh naik cerun bukit itu kan 4 kambing itu boleh juga dia naik bukit jadi kita tengok kayak ni perbandingan tumbuhan sungla jadi dan hidupan liar antara banjaran kroka dan banjaran himalaya banjaran kroka ni dimana sabahlah kayak macam saya ni dekat dengan banjaran kroka daerah tenom ni ujung banjaran kroka di banjaran kroka ada apa ada gunung kina balu right kita pergi kepada banjaran kroka dulu apa tumbuhan semula jadi yang ada di banjaran kroka kita ada rhododendron buksifolium oke kebendanya pula ini minat tangan ini bukan minat tangan tumbuhan ini oke lumut kulam pahir oke paku pakis biasalah tau kan mungkin biasa kamu makan oke periuk kera oke orchid ini paling cantik orchid oke and then halia liar kalau dia punya hidupan pula oke hidupan liarnya apa binatangnya tupai tanah gunung borneo ini pun susah mau jumpa tupai tanah ni summit red ini tikus tikus gunung oke white hatch trogon ini pun meraih juga oke susah mau jumpa oke burung matahari burung madu oke kata pokok kina balu kita ada leopard cat dan juga binturung binturung ya oke binatang-binatang ni yang ada di banjaran kroka tapi berbeza pula di banjaran himalaya lain pula binatangnya ya kalau tumbuhannya ke apa barberry lelumut kelampair birch cedar oke himalayan pine oke pokok juniper tidak sama kan lain maksudnya ada yang sama ada yang tidak sama kan jadi himalaya oke dan hidupan liar apa buat bintangnya eurasian brown bay asiatik brown bay himalayan siro oke snow leopard ada recess monkey euro asian king fisher ada ya oke ada pelbagai jenis oke jadi yang b tadi itu brown bay itu itu spesies beruang ya tidak sama beruang dengan di malaysia ini dengan beruang di himalaya tidak sama lain ya jadi kenapa berbeza nanti kita bincang ini pasti pasal iklim sop iklim himalaya dengan di banjaran kroka tidak sama sop itu berbeza tumbuhan dan juga hidupan tiar ya oke jadi kita pergi kepada pinggir laut pula oke kalau kawasan pinggir laut pula oke contohnya apa maksud pinggir laut nih kawasan pantai oke kawasan pulau pantai belumpur paya air masin nah itu kawasan pinggir laut oke bukan tengah laut nah pinggir laut orang sahabat bilang siring-siring laut ya jadi terdiri daripada tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti apa semak samun kita ada bitanggor laut oke jemerlang laut oke mongkuang laut pokok bakau pokok kelapa dan pokok menjalar lah yang lain seperti tapak kuda jadi spesies ini oke ya kawasan pinggir laut ini terutamanya paya bakau ini sesuai sebenarnya untuk pelbagai jenis hidupan liar contohnya apa ada ular siput ketam ada udang anjing laut umang-umang buaya pun banyak situ biasa kawasan yang ada banyak ketam nih memang banyak buaya juga nih pinggir laut sungai mora sungai itu kan jadi banyak lah tidak dapat ada beribu sebenarnya spesies yang ada disitu kalau mau disebut satu-satu satu-satu memang tidak cuma yang dimention disini yang biasa kita nampak lah ya jadi kalau di Malaysia contoh lokasi apa hutan pantai oke pulau rumbia tiuman redang banyak lagi sebenarnya ada beribu kawasan pinggir laut di Malaysia ada di Thailand kalau yang terkenal Thailand pantai VV VV island oke selalu keluar nih promosi pelancongan nih oke Indonesia oke kita ada Australia kita ada di Amerika Syarikat oke ada banyak lah kawasan ini ya tidak perlu hafal itu semua cukup tahu yang di Malaysia saja oke kita pergi kepada saliran oke kalau di kategori saliran pula oke bentuk muka bumi saliran merujuk kepada apa sungai tasik ya jadi seliran itu seperti sungai dan tasik biasanya mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan memanglah oke seliran terbagi kepada dua jenis yaitu yang berseliran baik juga seliran buruk ada pula yang baik dan buruk oke jadi mari kita kaji apa maksud seliran baik bukannya baik sifat sifatnya apa oke kita yang bagi kategori sebenarnya dua-dua pun baik cuma ada baik ada baiknya oke untuk haiwan dan tumbuhan ada kurang baiknya ya bagaimana mau cakap ya lah untuk membezakan sejak senang tuh senang cerita untuk membezakan satu baik satu buruk oke and then contoh kawasan berseliran baik kita tengok kawasan berseliran baik maksudnya merujuk kawasan yang tidak bertakung air ya itu maksudnya tidak bertakung air mengalir air contohnya biasanya kawasan mana bentuk muka bumi apa contohnya kawasan yang cerun kawasan apa kawasan beralun sering-siring bukit tuh lereng-lereng bukit itu kawasan air yang sediasa mengalir oke kawasan berseliran baik ini tidak bertakung air oke merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuhan tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan hutan tropika monsoon tropika hutan coniva dan juga hutan mediterranean jadi kawasan ini memang banyak lah subur memang kawasannya air mengalir ini memang subur banyak spesies tumbuhan oke banyak tumbuhan means banyak haiwan liar oke bentuk muka bumi yang berseliran baik oke dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa ada kijang mus oke badak sumbu harimau gajah oke tiger elephant kan selalu kan kita guna bahasa inggris ya contoh tempat ini apa kita ada ini sungai mississippi oke mari kita tengok oke kita kaji di mana sungai mississippi ini di amerika kan oke panjang kan di sungai mississippi oke mari kita tengok kita tengok itu sungai mississippi kita ada air terjun ke jiffel gimana dia punya pronunciation ya mari kita tengok juga di mana tempat ini kita tengok gambar-gambarnya oke cantik memang cantik oke alright kita pergi kepada apa ini ya tengok sungai menam chopraya ini sudah kan kita tengok kan panjang kan Thailand itu oke dan kita pergi kepada sungai yang ini pula oke yang berseliran buruk bagaimana pula kawasan seliran buruk ini oke kawasan seliran buruk ini kita ada kawasan oke merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertokong air selalu banjir ya jadi kawasan bertokong air akan membentuk kawasan paya air tawar manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin jadi kalau kawasan sungai kayak air tawar lah ke pinggir laut kayak air masin jadi paya ada jenis dua-dua jenis lah paya air masin bagian berdalaman paya eh paya air tawar pedalaman oke paya air masin pinggir laut ya jadi kawasan ini sinonim dengan tumbuhan yang merlukan banyak air selalu mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakar pokok nipa dan mungkong maksudnya dia ditenggelami air pun dia boleh hidup oke tidak ditenggelami air pun dia boleh hidup juga oke jadi kawasan berseliran buruk ini yang sesuai untuk hidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti apa ada biawak ada buaya oke ada memerang dan juga burung syobil dan ular jadi banyak spesies sebenarnya oke itu yang boleh yang di atas air yang dalam air lagi nah kecil-kecil kayak macam udang tuh kerangan ya jadi contohnya apa nih lah kita ada di kawasan delta oke delta delta menem copraya oke kalau sama kita ada delta rajang oke kita dapat tangan sana itu paya air masin oke oke and then kita pergi kepada tani pulang ya oke kita sambung itu oke tani ya faktor persekitaran nih faktor keberapa nih ya ketiga sudah tani oke jadi tani ini merujuk kepada jenis tanah lah oke itu apa bisa tani dengan tanah sekejap tanah sekejap tani kan nah tani ini merujuk kepada semua jenis tanah ya oke jadi tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tani mengikut kesesuaian dan ciri-ciri tumbuhan tersebut maksudnya lain jenis tanah oke lain juga dia punya tumbuhan oke ikut mana yang sesuai ya oke jadi tani ialah lapisan paling atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan yaitu bahan organik dan bukan organik organik ini apa tumbuh-tumbuhan hewan ya and then bukan organik oke bahan organik terhasil daripada proses pereputan setiap tumbuhan dan bangkai hewan manakala bahan bukan organik terdiri daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan lulu awa oke tindakan lulu awa maksudnya batuan lah oke jadi pecah jadi batu kecil jadi pasir jadilah tanah gitu maksudnya bahan yang bukan organik organik ini maksudnya yang menhiduplah ketumbuhan hewan oke peruputan yang bukan organik ini batu-batu batu-batuan tanah semua itu ya oke and then setiap bahan yang mengalami proses pereputan dan pemecahan membentuk nutrien tani yang subur dalam bentuk humus dan juga garam galian oke komposisi bahan ini akan menentukan kesuburan tani serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan maksudnya oke bahan organik ini dan bukan organik ini oke lagi banyak dia punya garam galian lagi banyak dia punya humus oke banyak nutrien jadi lagi banyak apa mempengaruhilah jenis tumbuhan itu sebab lain tumbuhan lain nutrien yang diperlukan ya tidak sama semuanya oke jadi kita tengok contoh ini tanah hitam ini merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step oke semuanya kita belajar step oke suai untuk pertumbuhan rumput-rumput bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan renek oke pada musim sejuk tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek oke and then contoh tumbuh-tumbuhan big blue stem grass oke ini grass ini rumput oke buffalo grass oke big blue stem grass switch grass feather grass and fringe oke sage brush oke sage apa nih brush ah sama sebutnya nih ya oke jadi ini adalah kalau hidupan liarnya pula ayo apa coyote oke bobcat beja dan juga saiga entelope oke mari kita tengok bagaimana nih saiga entelope entelope ni bukan spesies macam spesies rusak juga kan oke beja oke coyote ni biasa kita nampak di national geografic ha comel kan ya itu tani chinozem oke tanah hitam oke kemudian kita ada tani permafrost di kawasan hutan tundra oke permafrost ni oke kawasan iklim tundra sejuk sana ya area-area Rusia di sana tani tani permafrost ni merupakan tani beku disebutkan oleh suhu sejuk yang melampau oke beku tani itu sebab sejuk tani permafrost merupakan kurang subur sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang punya daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup oke tidak semua mampu hidup dan contoh tumbuhannya seperti palika lumut kulampair willow birch dan hell nama pun dah pernah dengar kan ya susah jarang lah ketemu nampak ni kalau mau nampak ni pun dalam national geografic contoh hidupan liarnya berawang kutub kerebu musang artik arnab artik dan juga leming mari kita tengok leming macam mana macam mana arnab ni macam mana arnab artik dengan arnab yang lain ya mesti bulunya lebih tebal kan ya jadi kawasan permafrost ni memang memang sejuk lah oke memet pun yang sudah lama pupus pun oke dia punya daging oke badannya memet tu masih apalagi bilang orang serigala yang sudah lebih 10 ribu tahun pun sudah mati pun mati di kawasan permafrost ni masih lagi daging masih segar sebab apa sejuk sentiasa sejuk ya terutamanya kawasan seberia disana orang masih mencari gading memet tu ya sebab mahal kan harganya kan ya dan juga orang buat kajian oke dan kita pergi kepada di tani aridi sols di kawasan gurun panas ini tani aridi sols ni oke kalau boleh kita pun gak mau tinggal disini kan oke kawasan gurun panas dilitupi oleh tani aridi sols yang bermaksud tanah kering dan tandus kering dan tandus oke hanya tumbuhan yang akar panjang saja mampu sini yang mampu serap air oke dan tani pasir yang kering dan tandus menyinggarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif terutamanya pada siang hari maksudnya siang hari hidupan kurang aktif lah oke tetap dalam sarang dia dalam gua dia yang panas kan oke dan gak banyak pun hidupan liar binatang yang sanggup tinggal sana oke kalau bukan dia punya tempat oke contoh tumbuhan cactus oke biasa tengok cactus oke pokok akasia dan yang paling terkenal itu pokok kurma lah oke orang tanam pokok kurma sesuai oke contoh hidupan liarnya apa nah macam biasa lah kalau padang pasir apa lagi ya unta oke unta padang pasir pun oke contoh apa lagi rusa gezel oryx kayak ada musang gezel nih yang selalu dikejar cita tuh oke venec dan juga tikus jirboa ini macam mana tikus jirboa nih oke kita tengok oke comel ke tidak oke aboli lah oke comel juga oke kita tengok oke yang keempat oke gak ada tani latosol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsoon tropika kayak macam kita lah tani latosol ini tani merah nih biasa kita tengok nih oke tani latosol ada pelbagai bentuk sama ada berpasir liat atau lebab serta kawasan oke berwarna merah atau kuning nah ini biasa kita nampak nampak kita oke hutan hujan tropika nih dan hutan monsoon tropika tumbuh dengan padat tinggi dan punya pelbagai sistem kita boleh tengok banyak pokok rapat-rapat tinggi-tinggi lagi semuanya memang padat lah hutan kita oke kita boleh tengok nih oke contohnya apa kita ada pokok jati cendana maugani julutong oke dan kawasan yang padat dengan tumbuhan nih selanjutnya hidupan liarnya pun padat juga oke kalau boleh setiap pokok tuh ada binatang yang tinggal memang ada setiap pokok tuh mesti ada binatang yang tinggal disitu tidak kisahlah yang kecil ataupun yang besar oke spesies yang boleh terbang oke burung ataupun reptil ya mamalia oke memang ada yang tinggal jadi hutan tuh jadi habitat hidupan liar sana oke ya kalau yang besar-besar pula apa macamnya gajah harimau beruang kancil oke cerplai tapir banyak lah oke kalau kamu tengok video di upload di youtube oleh WWE mereka pasang kamera oke mereka pasang kamera di hutan oke kamera thermal kamera haba maksudnya kalau ada benda yang hidup yang limpas oke yang lalu situ dia akan otomatik ambil gambar kamera haba jadi banyak lah spesies hidupan liar yang ada disitu oke yang kita boleh tengok nah jadi oke binatang tuh pun terkejut tiba-tiba gendak flash ya ada rimau gajah semua tuh ya anda boleh tengok sendiri di youtube ada banyak tuh video tentang hidupan liar di kawasan monsoon tropika dengan juga hutan hujan tropika ini oke kita pergi pula kepada hutan tani ponsel oke tani ponsel nama dia oke di kawasan hutan konifer tani ponsel ini adalah nipis beresit dan beku oke tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menerja jauh ke dalam tanah oke tani ponsel nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan maksudnya beku di bawahnya oke memang tengok-tengok lapisannya pun memang nipis oke contoh tumbuhnya apa pokok pen pokok cedar berch pokok fir dan juga spros spros macam mana sebutannya ini ya jadi tumbuh-tumbuhan ini yang tidak banyak yang tinggal di sini oke tidak banyak tidak pelbagai lah dia punya spesies oke tidak tidak sekaya spesies yang berada di kawasan kita nih katulis tiwa nih utan ujian tropika ya contoh hidupan liarnya pula apa ini kita tengok ada moose ada elk ada lynx oke brown bay dan juga harimau siberia ini yang paling menarik sini yang ni lah oke lynx oke memang nampak cute tapi liar oke ini memang tidak boleh dibelihara ada orang terpelihara juga tapi memang apa yang orang kembalikan lah di tempat asalnya ya dan kita ada tani tirarosa di kawasan hutan hujan mediterranean oke iklim mediterranean oke campuran tanah liat dan pasir warnanya merah atau coklat kemerahan kita tengok gambarnya nih tani tirarosa ya dia macam pasir campur tanah ya menggalakkan pertumbuhan hutan mediterranean yang terdiri daripada hutan bengkut oke bangkut dan juga hutan pokok oke pokok tirus oke di kawasan tanah tinggi oke kalau kawasan tanah tinggi tirus tirus nih yang ya pajam tinggi dan itu oke and then sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar contoh tumbuhannya apa rosemary gimana nih rosemary ini ya kok lavender laurel dan pen pokok pen nih biasa tengok lah kan oke pine dan contoh hidupan liarnya apa oke serigala ada rusa oke landa dan juga lang ini empat yang banyak lah yang boleh ditengok sebenarnya ada ada beribu lagi spesies yang ada disana oke rajin-rajin lah tengok national geographic oke jadi bila kita sudah kenal kita belajar dalam geographic lepas itu kita tengok di TV lagi jadi makin bertambah-tambah lah kita punya pengetahuan oke nah itu tadi tani pengaruh tani oke jadi lain jenis tani lain tumbuhannya lain juga dia punya haiwan nah itu juga sangat mempengaruhi jenis tani oke guys kita pergi kepada yang terakhir yaitu iklim oke kita sambung kepada faktor yang keempat yaitu pengaruh oke iklim oke kita pergi kepada iklim gurun panas dahulu oke oke kalau di gurun panas ini kawasannya dimana Arab lah kan oke seperti yang kita belajar sebelum ini oke contohnya apa dari Iraq Kuwait Oman Arab Saudi itu semua oke Yemen UAE itu semua negara Arab oke anginnya macam mana panas dan kering sepanjang tahun sudah lah panas kering ada angin tapi panas terus itu kering lagi oke tidak membawa hujan lagi dan hujannya macam mana nah hujannya tahunannya adalah kurang daripada 250 mm macam yang saya cakap sebelum ini kita 2500-2600 mm maksudnya kita hujan 10 kali diorang baru hujan sekali memang sikit lah diorang punya hujan oke suhunya oke 25 oke siangnya lho panas ini kita sudah bincang sebelum ini siang panas malam sejuk ya alright kita cakap contoh tumbuh-tumbuhannya oke rumputnya apa ada juga rumput yang tumbuh oke rumput alfalva namanya oke alfalva grass oke and then pokok apa ini keper keper atau siapa pun tidak tahu macam mana pronunciationnya in english oke and then pokok gaf oke ini satu batang lepas itu daunnya di atas pula semuanya oke and then pokok salt bush oke salt garam bush itu semak oke ini dia punya contoh oke tumbuhan yang ada contoh hidupan liarnya pula apa yang ada di gurun oke tikus jerboa oke oryx oke kita ada laba-laba musang fenek nah ini comel oke rusa gezel yang selalu dikejar oleh cita dan yang paling comel unta oke paling tahan panas ini ada ke kawan kamu yang bulu matanya macam bulu mata unta lupa kan selalu kan orang sambung bulu mata itu kan panjang kan macam bulu mata unta gitu lah tujuhnya itu untuk apa sebenarnya untuk halang pasir daripada masuk ke mata jadi oke jadi mungkin orang yang si anak kening itu si lebet kening itu bagus lah kelebinnya oke mungkin mungkin orang rasa cantik tapi tapi sebenarnya kelebin yang lain ialah selain cantik ialah supaya pasir tidak masuk oke tapi susah kalau naik motor tercabut bulu mata itu oke kita pergi kepada iklim monsoon tropika oke macam mana contoh kawasan apa monsoon tropika macam saya cakap tadi Bangladesh India Myanmar Thailand Laos Kemboja atas kita oke utara Malaysia oke hujannya lebat 1000 hingga 2000 mm tapi banyak lagi hujan kita oke anginnya oke angin monsoon lembab bertiup dari laut ke darat oke hujan soakan hujan lah oke dan angin monsoon kering tiup dari darat ke laut oke musim kering yang nyata berlaku maksudnya kalau musim hujan hujan kalau kering kering jarang hujan oke suhnya apa 24 hingga 27 sejuk sikit dari kita oke jadi contoh tumbuhannya apa nih pokok jati paku pakis oke ada bulu oke bembu kalau sabar orang cakap pokok bambu oke pokok mahogani dan contoh hidupan liarnya cerpelai oke oke ini pun cute juga oke oke burung murai bangau oh bangau oke binturong ada harimau bintang oke biawak biawak nih selalu dilanggar di jalan raya nih selalu mati di jalan oke perjuangannya selalu terhenti di jalan raya kesian oke gajah oke gajah ini pun semakin lama semakin pupus karena kehilangan dia punya habitat kita tebang hutan ha kesian gajah oke ada yang kes gajah itu hari kan yang di India orang tuh jahat dibagi makanan letak mercun meletup kesian mercun di mulut gajah tuh gajah tuh mati oke gajah betina yang sedang bunting lagi tuh oke ya memang kejam lah oke kalau saya jumpa tuh orang saya bom juga dia pakai mercun letak di mulutnya jahat betul oke ini biasa kita tengok lah oke dan kita pergi kepada iklim seberia seberia oke kawasan mana seberia lah oke utara asia dan juga kawasan eropa oke dan di utara asia iklimnya seberia meliputi kawasan wilayah russia oke ada seberia juga negara polen dan jerman oke hujan dia oke dia punya hujan 500 mm sedikit tapi musim sejuknya turun salji oke bila sudah masuk musim panas salji itu cair oke akhirnya banyak juga lah hujan orang kan anginnya angin barat daya di selatan seberia membawa udara panas dan asia tengah dan timur tengah oke berangin juga dan suhunya apa 15 hingga 20 tidak panas oke kalau musim sejuk pulanya tuh oke negatif 17 hingga 5 bawa tebeku juga oke musim bunga dan musim luru sangat singkat oke jilat suhu tahunan adalah sangat besar yaitu 30 hingga 50 biasa lah kalau sejuk sejuk betul kalau panas oke tapi tidaklah terlalu pada sangat tapi kalau sejuk memang sangat sejuk oke kita ada contoh tumpunya apa oke pokok pen merah bukan pen merah pine merah paper birch oke birch ah bukan beach oke the horian large oke pokoknya eh contoh hidupan liarnya pula oke kita tengok pokok marta eh pokok pula oke minatang ni martens ming oke ini ming ni oke ada yang pelihara untuk ambil bulunya oke contohnya di Jerman oke patutnya ini hidupan liar patut bebas dia liar biar dia bebas oke dalam kehidupannya sendiri oke di kawasan-kawasan liar kenapa mau di oke di eksploitasi binatang liar ni oke beruang kutub oke ini pun semakin pupus oke kita ada harimau Siberia oke kita ada Siberian Wolf oke ah Wolf ni bukan sembarang ni serigala ni nah memanglah nampak comel tapi bukan boleh dipak main dan juga ini satu paling macho yaitu links ya links alright oke itu iklim Siberia kita pergi pula kepada iklim Laurentia oke Laurentia ni kawasannya kawasannya meliputi Kanada Kanada Timur Timur Laut Amerika Syarikat China Utara oke Mancuria Korea Utara Japana Utara oke Patagonia di Amerika Selatan oke jadi bagian utara kita lah utara Asia oke jadi hujannya hujan turun sepanjang tahun 500 hingga 1000 mm setahun oke hujan lebih banyak pada musim panas dan salji turun pada musim sejuk oke jadi suhunya berapa 9 hingga 17 tidaklah oke panas sangat sejuk sebenarnya oke musim panasnya 21 hingga 26 21 ni macam kita pagi-pagi sini lah oke di Tenom ni adek hujan hujan sumut begitu lah oke musim sejuk negatif 6 hingga 10 dia selesius oke oke juga tidak terlalu sejuk oke kita angin anginnya oke ada angin juga dari kawasan pantai oke membawa oke angin bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah kering oke musim sejuk tapi anginnya kering oke contoh tumbuhan maple oke tu kanada tu kan kanada tu benera kanada pokok apa ni fair pokok beach dan yellow yellow beach 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 ini ini beach ini beach oke bukan beach pantai bukan juga beach itu juga tu yang kamu selalu dengar di tv tu oke and then contoh hidupan liarnya apa ini selalu ni kita tengok kan oke wood duck oke beaver ini pun beaver selalu muncul di negeo wild kalau anda selalu tengok tv oke canadian lynx tadi pun ada lynx juga kan oke itu dimana tadi tuh di seberia ini laurentia pun ada lynx oke telinganya sama oke cuma beza bulu ya oke canadian goose oke comelitiknya canadian flicker ini spesies burung dan juga chipmung oke elvin and chipmung kan ini ada filmnya sudah kan oke jadi anda kenallah chipmung oke jadi itu tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar mengikut iklim jadi oke berbeza berbeza iklim maksudnya berbeza juga tumbuhan berbeza juga dia punya hidupan liar oke jadi itulah oke empat faktor yang kita huraikan ini kenapa ada pelbagai jenis tumbuhan pelbagai jenis hidupan liar jadi kalau orang tanya kalau ada budak-budak tanya inilah jawabannya inilah hurainnya oke syukur Tuhan ciptakan kita pelbagai jenis persekitaran fizikal pelbagai jenis bentuk muka bumi dan ini membawa kepada oke pelbagai jenis tumbuhan dan juga hidupan liar oke yang berguna kepada kita oke kita sebagai manusia boleh eksploitasi tapi jika terlebih di eksploitasi boleh mencemarkan alam sekitar dan boleh menjelaskan ekosistem bumi ini ya jadi sama-sama kita pelihara bumi ini oke jadi guys kesimpulannya oke kita rumuskan kita rumuskan semuanya apa yang kita belajar hari ini oke jadi faktor persekitaran fizikal yang pengaruhi ini tumbuhan dan hidupan liar ini oke ada empat bentuk muka bumi oke seliran tanih dan iklim jadi kita sudah hura keempat-empatnya tadi itu oke and then yang terakhir itu iklim lah tadi itu oke bagaimana lain iklim lain dia punya hidupan liar dan tumbuhan jadi sama-sama lah kita berusaha kita campaign kita pelihara oke kepelbagaian hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan ini sebab setiap hari ada saja binatang yang pupus oke spesies tumbuhan spesies oke haiwan liar contohnya burung gajah rimau banyak yang semakin hari semakin pupus jadi siapa puncanya kita lah oke jadi sama-sama kita pelih hara ya jadi ini saja untuk maklumat tambahan tentang binatang-binatang iklim tadi itu anda boleh search di google oke di youtube buka youtube banyak video-video oke yang di upload oleh national geografic oke dokumentari-dokumentari lain anda boleh dapat oke tidak rugi pun anda spend time satu jam untuk tengok satu episode national geografic banyak info yang anda boleh dapat berguna untuk anda juga oke bukan saja untuk national geografic oke oke bukan national geografic subjek geografi oke tapi juga untuk subjek-subjek lain untuk BMK, BIM atau keluar dalam soalan karangan kan jadi anda ada banyak pengaturan arm dalam kepala anda yang boleh di huraikan dalam bentuk oke karangan anda BMN BIM ya oke itu saja daripada saya sekian dan terima kasih bye-bye